assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun damai sejahtera dari Sabang Sampai Merauke Bumsah siatu saudara sebangsa setanah air sehat selalu ya semangat lalu semalam ada yang telepon saya Bang tunjukkan pohon yang besar dipotong dan bisa dipanen berulang-ulang kali jadi generasi penerusnya itu mana kalau pohon bisa dipotong bisa tumbuh lagi mana buktinya jadi ini teman-teman ini ya pohon ini udah sangat besar saya potong sudah berapa tahun yang lalu nah ini ya sudah remah ini artinya udah lama dan terus ini rantingnya sebelum saya potong ini saya tumbuhkan dulu ini rantingnya udah segede ini nah itu teman-teman ini versi di Avalaria malacancis ya Nah ini teman-teman ini teman-teman sangat jelas ya jelas sekali ya ini pohonnya yang saya potong besar ini nah satu jengkala ya enggak cukup dua jengkal teman-teman besar diameternya itu sekitar 180 tuh sehat kan Nah itu daun-daunnya jadi gitu teman-teman ketika kita memproses itu ini sudah panen berpuluh-puluh kali sampai puas kita panen generasinya ada itu sangat bagus trik ini untuk dikebunkan ketika kita sudah panen habis tebang kita nggak perlu tanam lagi ada generasi penerusnya ini ketika udah besar segini ini udah bisa diproses ini yang batang besar ini saya diproses dijadikan takuan dan ataupun model suntik ya kalau saya akan pakai inovasi ya pemicu getah dan ini teman belum pernah pakai inovasi getah baru kali ini mau saya inovasi pakai getah ya pakai getah pemicu nah ini nanti saya obatin supaya lebih cenderung cepat lagi panen dan akar-akarnya ini akan kita cari ini akar-akarnya teman mana yang bisa kita panen nanti kita panen ini akar-akarnya ini dulu juga kita lukai banyak sekali metode yang saya buat namanya inovasi ya memakai bahan-bahan apa mulai dari cabe kecap madu mau air keras air garam air kelapa semuanya itu boleh akan tetapi kita harus berani mempertanggungjawabkan apa hasil daripada inovasi itu secara aktual dapatkah buktinya menguntungkan buat para petani di Nusantara kita ya saya berbagi ilmu bukan semata-mata untuk saya pribadi ya kalau saya secara general ya salah satunya visi misi saya mengobatin para petani yang selama ini sudah banyak frustasi mengenai garu ditebang dan lain-lain jadi ketika kita membuat konten dan inovasi lebih berhati-hati lagi ya karena mencakup mencakup pengetahuan dan nantinya ketika orang itu mempunyai keyakinan dan tidak kunjung buktinya menguntungkan ketika diolah sebuah hasil panen daripada garu tadi nah disitu harus hati-hati teman kita harus cermat menganalisa meneliti dan kemana larinya karena kita tidak bisa berbangga terus hanya bisa menjual out garu bahan baku kita harus bisa menciptakan produk-produk sanai dan lain-lain produk-produk turunan daripada garu kalau jual garu saja itu sangat berat teman-teman waktu itu begitu lamanya menjadikan sebuah garu yang bagus dan hasilnya itu nanti ketika dikerjakan kita carving itu cukup enggak untuk gaji orang dan berapa dengan waktu yang begitu lama jadi kita harus cermat menyiasatinya ya kita harus pandai-pandai membuat sesuatu yang betul-betul bisa teruji dan menguntungkan ya mudah-mudahan ketika tidak ada halangan nanti semua uji lab saya secara pribadi akan dianalisa oleh tim BRIN tanggal 17 18 19 dari Litbang dan perusahaan-perusahaan yang terkemuka ingin bekerjasama dengan saya semoga ini semua menginspirasi dan menjadikan sesuatu yang baru pengetahuan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman saya disini tidak merendahkan sesiapa pun saya hanya disini mengungkapkan sesuatu yang saya dapat dari pembelajaran selama berpuluh-puluh tahun jadi saya melajari Garu itu bukan satu dua tahun teman-teman puluhan tahun saya jadi soal modal angka itu bukan ratusan juta miliaran kita habis untuk mencapai keberhasilan-keberhasilan ini semangat terus teman-teman saya dari Sabang Samemeroke saudara sebangsa setanah air terus semangat dan semangat saya kerja dulu saya proses ini supaya cepat karena masih banyak nanti pohon-pohon yang harus kita kondisikan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun damai sejahtera dari Sabang Samemeroke